Q&A, program olah nafas. Pak, waktu olah nafas, kita tarik, lepaskan. Tariknya itu dibred 15 kali. Selama 15 kali ini, tarik lebih lama kah? 15 kali tarik, lepaskan. Lalu 30 kali tadi kan lebih cepat. Tarik, lepas. Itu ritmennya berbeda. Nah, saat tarik nafas dalam-dalam dan pelan, baik yang sekarang ini, atau yang metode satu, bagian terakhir, atau nanti kita masuk minggu ketiga, benar-benar hanya deep breath saja, pelan-pelan. Kan waktu kita tarik, misalnya saya agak panjang, tarik, sampai di sini sudah, nariknya sudah nggak bisa nambah lagi, tapi abang-abang panjang pasti tarik. Nah, itu berarti kita tahan. Tarik, kaya ada tahan sejenak, tahan, lepaskan. Waktu lepaskan itu lepaskan. Tarik, sudah nggak bisa. Jadi tahan. Jadi nahannya setelah, narik. Lepaskan, kenapa? Tarik. Ditahan kan mereka masih, itu oksigen masih diserap. Lepaskan. Waktu lepaskan kan buang CO2, tarik lagi, ambil O2, buang lagi CO2, dengan cepatnya O2-CO2 keluar masuk di lubang yang sama, ajaib banget metabolisme dan kerja organ tubuh itu luar biasa. Kita makan, nggak boleh berbicara, karena ada klep yang sama-sama masuk mulut, ada hidung, ketemu di saluran yang sama, ada klep, ini udara, lubang ke labung ditutup, ini makanan, lubang yang ke paru-paru ditutup. Makan sambil bicara, maka kadang kesedak, masuk ke arah paru-paru. Tapi begitu masuk sedikit aja, klepnya nutup, kesedak. Jadi saya banyak dikeluar. Demikian juga dengan saluran pernafasan ini. Waktu kita tarik, tahan, jadi ada jeda, sebentar banget. Satu detik itu kan satu, dua, jadi satu detik itu bukan satu, enggak. Antara satu dan dua, itulah satu detik sebenarnya. Maka masih ada, kalau pakai stopwatch itu, dari detik, masih ada lagi, hitungan yang sebelahnya detik. Kita tahannya itu, paling coba 1 per 4-5 detik. Tarik, lepas. Nah, ini sekaligus juga untuk bukan hanya metode yang di-bred, yang metode BIMPOF satu dan dua, tapi nanti kita akan masuk, misalnya, tarik nawas pelan-pelan, pelan, tarik aja terus. Udah pentok nih, berarti kita tahan sebentar, lalu lepaskan pelan-pelan. Jadi, itu ritmenya seperti itu. Dan, nanti sudah, kan sudah gampang nih, ya, ya, Bapak-Ibu sudah nggak pakai suara dari saya, ritmenya masing-masing, dan enak dan nyaman, selain nyaman, berbukti, saturasi 99 atau 100, gitu ya, tapi kalau berawal dengan kondisi paru-paru, 95, 96, gitu, kayak saya, berawal dari kondisi seperti itu, gitu ya. Saya bulan kedua, baru bisa 99 atau 100, tapi dari 99, naik 97, 98. Bisa 98, udah senang banget, karena emang tujuh tahun sakit paru-paru. Jadi, paru-paru saya nggak bagus, tapi, saya itu benar-benar berterima kasih juga, saya bisa terkait, dengan Wim Hof dan metode yang lain, yang membuat saya sekarang dengan mudahnya 100 persen. beda dengan anak muda yang memang kayak anak saya paling bungsu, memang olahragawan, ya olahraganya panjat tebing, sepedaan, muangtai, nah pasang coba berapa, 100. Kamu nggak harus ikut program, belajar diving, yaudah, saturnya bagus, tapi kalau mau tetap latihan, ya nggak apa-apa, tapi latihannya nggak lagi, untuk naikin satu rahasi, kita 99, 100, 99, 100, kamu latihan tahan nafas aja, ini lagi diraja empat diving, memang tak diving, kita pakai tabung oksigen, tapi kan namanya, jangan sampai ada, memang ada instrukturnya, tapi kalau sampai kejadian, di tempat yang masih dalam, dan tabungnya udah penuh, kita tuh nggak takut, kita tahu diri kita, dengan latihan seperti ini, ternyata dengan dibuang, gitu, masih bisa tahan, 90 detik, nanti Bapak-Ibu nyoba sendiri, nyoba sendiri, kalau sekarang saya, coba nih, tarik nafas, terus tahan, kuatnya berapa menit, nanti 3-4 bulan lagi coba, kuatnya berapa menit, tambah lama pasti, nah orang yang bisa tahan nafas, terus tahan, tapi dalam latihan ini, memang bisa sih, tahan dulu, tarik, terus terus tahan, padahal tujuannya, tahan nafas itu, latihan itu mencapai, memang saturasi turun, dan kita tahan di situ, jadi kalau ilmu sederinya itu, dengan variasi saturasi, itu kayak paru-paru berlatih, kembali kepada yang ditanyakan aja, mengenai ritme nafasnya, jadi di-bred 15 kali, tarik, tahan sebentar, terus lepasin, waktu strong breath, nafas kuat, nggak beda banyak, karena tarik, lepaskan, tapi ritmenya, itu kelihatan sebenarnya, kalau berbeda kecepatan, ya, selamat menikmati